Assalamualaikum ya Habib Bolehkah jika Karena kita mengajar Kita tidak mengerjakan kewajiban kita Sebagai istri, misalnya memasak Atau membereskan rumah Dan mengajarnya itu dengan ruda suami ya Habib Iya Ini penting sekali ya Bahwasannya Di satu sisi kita diperintahkan untuk mengajar Karena ilmu bukan milik kita Ilmu itu adalah Sebuah aman Yang Allah titipkan kepada kita Dimana ketika kita itu melihat Masyarakat itu bertanya langsung, memintanya Atau secara tidak langsung Karena mereka itu Kita lihat mereka tidak punya ilmunya Kita harus memberikannya Karena itu adalah untuk mereka Waaddul amanati ila ahliha Dan tidaknya serahkan Dan sampaikan segala macam amanat kepada Yang berhak untuk mendapatkannya Sehingga Pak Kita dituntut untuk mengajar Dengan prosedur yang sudah diatur dalam agama Jadi pada ranah-ranah tertentu Seperti para wanita Para pesan dan perempuan Dan sebagainya Bukan di depan laki-laki Ataupun yang bukan Mohrim Dengannya Yang bisa menimbulkan fitnah Nah sehingga Sehingga Hal yang tetap Pilih sisi yang lainnya Kita juga mempunyai kewajiban Kewajiban kita Mengurus rumah tangga Kewajiban kita Terhadap suami Dan anak-anak kita Nah bagaimana Kalau seumpama Ya Dengan izin suami Kita Mengajar Berarti Suami Tentunya Tidak Sekedar mengizinkan Tapi juga mempersiapkan Dia kan tahu Dengan konsekuensi Ijinnya Kalau sudah dikatakan Diridoi suami Dijinkan berarti kan Kalau diizinkan Berarti sudah disiapkan Segala sesuatunya Untuk menggantikan posisinya Ketika dia itu Sedang mengajar Dan itu ada suami yang baik Yang semacam itu Nah Tetapi Jangan sampai kita itu Menjadi seperti Sebuah lilin Dimana lilin itu Memberikan sebuah penerangan Kepada Banyak orang Sementara dia sendiri terbakar Jadi jangan sampai kita itu Mengurusi Banyak para siswa Para siswi Para santri Para santriwati Tapi sementara keluarganya Justru yang Kita Tidak mengindahkan mereka Kita melantarkan mereka Itu juga salah Nah oleh karena itu Misalnya ya Misalnya Jadi kita Sebelum kita mengajar Kita sudah Bereskan semua pekerjaan rumah Kita pasak Untuk mereka Kita cuci Pakaian mereka Dan sebagainya Sehingga Kalau semua Tidak cukup waktunya Ya bolehlah kita itu Lebih tidur Awal Kemudian bangunnya Lebih awal juga Sehingga cukup waktunya Bisa lah Kalau kita itu Mengatur-ngaturnya Waktu yang sempit pun Juga bisa cukup Yang banyak terjadi itu Adalah kita banyak Buang-buang waktu Karena kita tidak Mengikatnya Dengan jadwal yang mengikat Sehingga Jadilah kita itu Banyak yang Mau buang waktu Kata Rp.A.W.S.A.M. Ne'matani Kasiru minan nas Magbunun fihima Apa itu? As-sehatu Wal-faraw Ada dua ne'mat Yang banyak orang itu Tertipu di dalam Keduanya itu Apa itu? Ne'mat sehat Dan ne'mat Selah waktu Yang dia punya Atau free Freelance Free waktu Yang dia punya Dia tidak Menggunakannya Dengan maksimal Nah oleh karena itu Maka Jangan sampai Posisi Anda Sebagai orang punya ilmu Meninggalkan Mengajar Asalkan sudah dapat Ritanya suami Tapi jangan sampai Juga melantarkan keluarga Jadi gabungkan Antara keduanya Bagaimana caranya Dengan bercengkerama Berdiskusi Duduk bersama Suami membahas Tentang hal itu Sehingga Semuanya itu Tidak sampai Meninggalkan Kewajiban-kewajiban Yang lainnya Terima kasih